Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Ibu Aza Pada video kali ini saya akan membuat brownies kukus Ini sangat lembut sekali, empuk dan nyoklat banget Mau tau cara buatnya? Silahkan ditonton ya Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, share dan tekan lonceng notifikasinya Terima kasih Pertama kita lelehkan dulu coklat batangnya Ini sudah saya siapkan, sebanyak 50 gram Sudah saya potong atau iris tipis-tipis Kita lelehkan di atas air yang mendidih Tapi airnya sedikit saja, jangan terlalu banyak Nanti uapnya bisa menyebabkan coklatnya tidak meleleh sempurna ya bunda Ini kita aduk-aduk agar lebih cepat coklatnya leleh Nah ini sudah mencair leleh semuanya ya Lalu kita campur minyak goreng sebanyak 90 ml Kita tuang semuanya Di aduk-aduk agar minyak dan coklatnya menyatu Ini kita aduk-aduk ya bunda Sampai tidak ada lagi coklat yang menggumpal Nah ini coklatnya sudah menyatu dengan minyak gorengnya Dan tidak ada lagi yang menggumpal Kita sisihkan dulu biar dingin Kemudian kita ayak dulu bahan-bahan kernya Ada tepung terigu Sebanyak 65 gram Atau lebih kurang 7 sendok makan ya bunda Tidak terlalu munjung atau cembung Masukkan baking powder sedikit Dan garam Garam halus Saya pakai sejumput saja Atau seujung sendok yang ukuran 1.4 sendok teh Kemudian ini kita ayak-ayak Agar tidak ada nanti tepung yang bergumpal Nah setelah diayak tepungnya Lalu kita ayak lagi bubuk coklat Ini saya pakai bubuk yang hitam Atau black forest ya bund Sebanyak 25 gram atau 4 sendok makan Setelah diayak Kita aduk dulu agak tercampur Setelah itu kita sisihkan sementara Ini sudah saya siapkan telur ayam 3 butir Lalu saya campur dengan vanili bubuk 1.4 sendok teh Gula pasir 100 gram Emulsifier saya menggunakan SP Setengah sendok teh Boleh menggunakan ovalet atau TBM ya bund Lanjut ini kita mixer Pertama kita gunakan speed paling rendah Setelah 10 detik Kita pakai speed paling tinggi Kita mixer sampai mengembang putih, kental dan berjejak selama 5 atau sampai 7 menit Sesuaikan dengan mixer masing-masing ya Nah ini sudah mengembang putih, kental dan berjejak seperti ini Kita matikan mixernya sementara Lalu campurkan tepung atau bahan kering yang sudah kita aduk-aduk tadi Ini kita masukkan semuanya Kemudian kita aduk dulu Lalu nyalakan mixernya dengan speed paling rendah Ini kita mixer aja sebentar saja Nah ini sudah mulai tercampur Kita matikan mixernya Lalu kita rapikan dulu menggunakan spatula Kita rapikan tepi-tepi wadahnya Lalu kita aduk menggunakan aduk teknik balik Aduk teknik balik ya bunda seperti ini Kita lakukan secara perlahan Jangan terlalu membuat Setelah itu, setelah tercampur rata Masukkan coklat yang sudah kita lelehkan tadi Ini kita tuang semuanya Kemudian kita aduk kembali Dengan aduk teknik balik Kita aduk hingga coklatnya menyatu dengan adonan yang sudah kita mixer tadi ya Dan tidak ada lagi coklat yang terpisah Nah ini adonannya sudah menyatu Sudah tercampur rata Lanjut Kemudian kita masukkan ke dalam cetakan brownies Yang sudah saya siapkan Yang sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis Dan olesi alasi dengan kertas roti Kita tuang semuanya di dalam cetakan Lalu kita ratakan Hentakkan beberapa kali agar udara yang terperangkap Dalam adonan bisa keluar Kemudian ini kukusannya sebelumnya sudah saya didikan Lalu masukkan adonan ke dalam kukusan Lalu kita kukus selama 30-40 menit Atau sampai matang ya Menggunakan api sedang saja Nah ini saya kukus selama 30 menit Kita tes menggunakan tusuk lidi Jika tidak ada adonan yang menempel di lidi Tandanya kue telah matang Kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan Dan kita dinginkan ya Jika sudah dingin Kita sisir dulu pinggir-pinggirnya menggunakan pisau Agar lebih mudah mengeluarkan nantinya dari cetakan Setelah itu kita keluarkan dari cetakan Nah ini dia hasilnya Lalu lepaskan kertas rotinya Lalu kita balik lagi Nah ini hasilnya Selanjutnya kita beri topping Ini saya oles dulu buttercream Topingnya sesuai selera masing-masing Ini saya menggunakan buttercream Nanti saya taburi dengan parutan keju Setelah itu kita parut keju di atasnya Nah ini dia hasilnya Bronis kukus Ini nyoklat banget Pastinya empuk Lembur Jika untuk mau dijual Atau mau diantar ke konsumen Ini saya masukkan ke dalam Mika seperti ini Lalu ini kita tutup dengan rapi Kemudian kita beri sticker thank you Untuk mempercantik Nah ini dia hasilnya Cantik ya bun Terima kasih telah menonton video ini Semoga resepnya bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini kuenya sudah saya potong-potong Ini sangat lembut sekali Empuk Selamat mencoba